Kekeringan akibat musim kemarau kini semakin dirasakan dampaknya. Di Subang, puluhan buaya di kolam penangkaran kekurangan air. Akibatnya buaya mengalami kepanasan. Puluhan ekor binatang reptil buaya muara di kolam penangkaran wana wisata Belanakan Subang terlantar dan kepanasan setelah kolam kekurangan air. Kemarau yang melanda wilayah Pantura Subang mengakibatkan minimnya pasokan air di daerah ini. Saluran air yang selalu dijadikan tempat untuk mengairi kolam puluhan buaya mengalami kekeringan. Akibatnya puluhan buaya di kolam penangkaran dibiarkan kekurangan air dan tak terawat. Para pengunjung menyayangkan kondisi ini. Pendapat saya kasihan, jadi tempatnya kering, gak bisa ini sampai luka-luka gitu. Badannya gitu, jadi gak ini. Kan biasanya habitatnya kan harus basah. Gak tahu mungkin gak ada hujan, memang kemarau, apa gak ada yang ngurus juga, gak tahu. Sementara di kolam buaya lainnya yang masih mendapat pasokan air, volumenya kian hari terus menyusut hingga warna air berwarna hijau. Pihak pengelola wana wisata Belanakan hanya bisa pasrah dengan keringnya kolam penangkaran buaya ini. Sekarang ini kan lagi musim kemarau kan lagi kekurangan air, sekarang kan lagi nunggu air pasang dari laut. Jadi sampai saat itu halusinya nunggu air pasang? Ya gitu aja. Ini kondisi sekarang kondisi buaya gimana seperti apa sekarang dengan kondisi kekeringan? Sekarang lagi ringnya itunya kolamnya, jadi buaya-baya itu kurang gairah. Kurang keurus ya? Ya, kurang keurus kalau gak ada air datang, air pasang. Pengelola hanya bisa berharap dan mengandalkan segera terjadi air pasang sehingga kolam yang dihuni buaya bisa terairi kembali dan tidak mengalami kekeringan. Dian Firman Syah, Subang.